Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain koh stipen, ini dia pria lain yang juga sangat taat kepada Allah di ujung kematiannya Kematiannya sangat begitu dicintai oleh Allah Terima kasih telah menonton Dari hasil penjualan aset miliknya, terkumpul uang sebesar 12 miliar rupiah Dan semuanya disumbangkan dalam bentuk alat pelindung diri hingga sembako Seorang Malaf Relo menjual hampir seluruh hartanya demi membantu korban terdampak COVID-19 Dia adalah Stephen Indra Wibowong atau Akad Isapa Stephen Stephen telah menjual dua rumah, tujuh mobil, dan tiga motor miliknya dengan total sekitar 12 miliar rupiah Uang ini dia gunakan untuk memproduksi 48 ribu baju hazmat atau alat pelindung diri Ia juga menyumbangkan sang utang bedah sebanyak 43 ribu pasang, 150 ribu masker, dan 80 ribu hand sanitizer Tak hanya barang, Stephen juga membagikan ribuan paket sembako dan makanan siap saji Bagi Stephen, harta yang dimiliki hanya titipan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga suatu saat pasti kembali Ini loh, kalau aku sama istriku punya prinsip hidup yang dititipin sama Allah sekarang, pasti akan diambil lagi Caranya aja, mau kembali dengan baik-baik, kita sedekahkan, dia kan kita pakai jalan yang baik ya kan Atau harta kita kita jajanin ke sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa ya Atau mungkin karena kita gak pernah sedekah, gak pernah apa, segala macem, dia kan sombong, segala macem Alhamdulillah itu dengan paksa Ya kan, dikasih bencana ke dia Dia beri secara paksa Saat ini Stephen hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan di kawasan rumah Kuhu Harjo, Sleman, Jakarta Ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya Konsep kontroversi yang gak akan bisa jalan sama orang kapitalis Omset saya mungkin lebih kecil dari dia Tapi margin saya, profit bersih Lebih dua kali dari dia Jadi orang lupa pada tugas dia sebagai manusia Ingat ya tugas kita itu ikhtiar, bukan sukses Kalau targetnya sukses, masuk MLM bu, jualan sabun berangkat ke Amerika Jangan di skip, ambil pelajaran dari kisah ini Masih ingat Freddy Budiman, bandar narkoba kelas kakap yang selundupkan jutaan butir ekstasi Atas perbuatannya, jaksa memfonis Freddy dengan hukuman maksimal eksekusi mati Tapi Allah masih sayang sama beliau Allah siapkan rencana akhir hidup yang baik untuk beliau Dua hari sebelum dieksekusi mati Beliau hatam Quran tujuh kali dalam sehari Lalu Freddy minta izin kepada kejaksaan sebagai permintaan terakhirnya Yang pertama, tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati Mengucapkan kalimat La ilaha illallah muhammad rasulullah Yang kedua, tolong mata yang ditutup kain hitam dibuka Karena saya ingin melihat dosa-dosa saya yang terlalu banyak Dan semua permintaannya dikabulkan Betapa bahagianya almarhum Meninggal dunia dengan penuh persiapan Teman-teman, kita semua juga sama Sudah Allah fonis mati, hanya belum tahu waktunya kapan Jangan di skip Ambil pelajaran dari kisah ini Masih ingat Freddy Budiman? Bandar narkoba kelas kakap yang selundupkan jutaan butir ekstasi Atas perbuatannya, jaksa memfonis Freddy dengan hukuman maksimal eksekusi mati Tapi Allah masih sayang sama beliau Allah siapkan rencana akhir hidup yang baik untuk beliau Dua hari sebelum dieksekusi mati Beliau hatam Quran tujuh kali dalam sehari Lalu Freddy minta izin kepada kejaksaan sebagai permintaan terakhirnya Yang pertama, tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati Mengucapkan kalimat Yang kedua, tolong mata yang ditutup kain hitam dibuka Karena saya ingin melihat dosa-dosa saya yang terlalu banyak Dan semua permintaannya dikabulkan Betapa bahagianya almarhum meninggal dunia dengan penuh persiapan Teman-teman, kita semua juga sama Sudah Allah ponis mati, hanya belum tahu waktunya kapan Ketika seorang mengalami sakaratul maut Berandai-andai Kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja Pasti bersedekah Ibnu Kaui Wajauji menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji Tapi malah sedekah Pertama, karena sedekah sangat meringankan Terima kasih telah menonton